Nah ini dia kering tempeku ya dah matang Sekarang kita bisa matikan kompor Bonjour guys Halo mak selamat pagi Ini lagi salapan Minum kopi Setelah makannya makan kedele Jadi ini kedele sisa kemarin ya Sayang kalau di dimenajar terus dibuang kan Sebetulnya dimakan buat salapan Kalau makan kedele gini Ini juga pastinya Ini bagus buat kesehatan Nah guys apa kabar nih? Aku udah setiain mangkok disini ya Dan aku mau panen Panen stroberi Ayo langsung aja Guys Jadi kita mau panen stroberi ya Nih ada 2 buah aja Sekarang aku langsung aja panen ya Bismillahirrahmanirrahim Yeay Panen Aku masukin ke mangkok Sepertu ini Terus aku ambil satunya Yang satunya kayaknya udah mati Nah ini dia guys Untuk panen Halusinasi Vlogger Perancis Nah guys Nah guys Barusan aku cuci ya Sekarang aku mau makan Coba yang ini ya Manis kok Ini aku seneng apa sedih ya Enak juga pak Kecil banget guys Cuma 2 empelokan aja udah habis Halo guys Apa kabar Ini aku lagi di dalem mall ya Dan aku mau ambil Ambil cucian Guys Nanti ada kodenya Tinggal ditempelin aja Ini kita kasang kasek Nah ini guys Nggak di scan aja Ini guys Tada Aku udah dapet Kostum Mas Pascal ya Nah ini dia Sekarang kita tinggal Pulang ke rumah Aku mau kontak mas Pascal Dia masih disini Udah nyampe lah Defong sampai belum Oke Lagi goreng kentang ya Tuh Nanti aku mau goreng kaca Aku juga goreng tempe Nih seperti ini Udah aku potong-potong ya Nah sekarang kalian tebak Aku masak apa Hehehe Kalian pasti udah tau Gampang banget Nonton terus videonya ya Sekarang ini tempe ya Nah Nah Jadi kalian udah tau kan Aku mau masak apa Ini dia Nah Jadi guys Ceritanya aku mau masak Kering tempe Ini masakan Jawa Atau masakan Indonesia ya Hehehe Ya berarti kalo di Jawa tuh sering banget kita makan itu Biasanya kalo pas lagi ada Ada apa ya Ada Ada mantu Kalo ada pengantenan Jadi ada prasmanan Ada kering tempe juga Ya bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku bikin pake kentang ya Ini 2 buah kentang Aku iris tipis-tipis Terus aku goreng Ini ada tempe Ini 2 balok tempe besar Terus aku tipis-tipis Dan Aku goreng dengan api kecil Makanya bisa kering seperti ini Kalian bisa jemur dulu Atau bisa dipanggang dulu Baru digoreng Tapi kalo aku goreng langsung Tapi dengan api kecil Makanya bisa seperti ini Ini ada kacang tanah goreng ya Aku gorengnya 3 per 4 mateng ya Nanti otomatis jadi matang sendiri Dan ini udah matang Ini air asam jawa ya Jadi aku pake 150 ml air Sama 3 asam Terus ini bumbunya Ini nanti untuk bumbu ini ya Jadi ditumis semua nanti Ini ada cabai Aku 1 cabai besar Terus 1 paprika Ini ada 5 siung bawang putih Ini ada 10 siung bawang merah Aku goreng tipis-tipis Gula jawa atau gula merah Ada lengkuas Daun jeruk Daun salam Dan sereh Aku juga pake kecap manis Kecap asin Dan garam ya Pertama kita nyalakan kompor Kemudian masukkan minyak goreng secukupnya Guys aku pake sutil merah Nah kalo udah panas Kita masukkan bawang merah dan bawang putih Kita akan tumis sampai harum ya Nah kalo udah harum Kita masukkan bawang merah Eh bawang merah Cabai dan paprika ya Tinggal sedikit layu Masalah itu kita bisa makukan sereh Daun salam Daun jeruk Dan lengkuas Kita masukkan gua jawa Kita masukkan gua jawa juga Nah sekarang kita masukkan air asam jawa Nah sekarang kita masukkan air asam jawa Masukkan garam guys Masukkan garam guys Yang cukup Nah sekarang kita akan masukkan tempe Sedikit demi sedikit ya Nah sekarang kita akan masukkan tempe selamat menikmati kemudian kita bisa masukkan kentang selamat menikmati yang terakhir kita bisa masukkan kacang tanah kita buka kata ya guys nah sekarang kita masukkan kacang asin ya jantungnya pecak manis ini juga sesuai-suai yang aja ya guys kita buka kacang nah ini dia kering tempeku ya sudah matang sekarang kita bisa matikan kompol ini nasi buat mas pascal dia suka makan masakan panas ya ini nasinya udah dingin jadi aku panasin lagi pakai microwave 1 menit mas pascal ambil kering tempe mas pascal ambil kering tempe di kiri kiri aku kasih racun guys kasanya ada racunnya tuh nah jadi ceritanya tuh mas pascal dia gak makan ikan teri gitu padahal aku disini ada ikan teri tapi sengaja gak aku masukkan karena dia pasti gak makan dan aku gak masukkan nah dipikirnya di dalam kering tempe ini ini ada ikan terinya ya nyatanya enggak terus dibilangnya aku ngelacunin dia nah sekarang aku ambil nasi ya ini aku nasi dingin gak apa-apa ya orang Indonesia nasi dingin gak masalah makan dingin juga gak masalah kan ya ya ini aku kan aku bilang ayah 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 Mas, sekarang kita makan pakai tangan ya Mas Pasca nggak begitu juga sama kering tempe Kenapa bisa ngembak? Kenapa? Karena itu memang sedikit Dan kamu sudah mencoba Kering sama dengan kemurus Dan kamu sudah mencoba Dan kamu sudah mencoba Dan kamu sudah mencoba Dan kamu sudah mencoba Enak Habis makan sekarang Niram tanaman Lihat kebunku Hey guys Nah sekarang lihat yang sana yuk Ini tomatnya tumbuh lebih gede ya Gak tau kenapa Mungkin karena dapat senau matahari ya Udah nyiram tanaman Bentar lagi aku mau nyiram Polisone Mau mularin Holi sama May buat pipis Dan ee Terus aku mau Gosok gigi dan bobo Tapi sebelumnya Aku mau editing buat video besok Jadi stay tune terus di channel Keluarga Bahagia di Prancis Oke Salam cinta dan salam Bahagia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!